Hai 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 karena gini Hai boleh sih kita berangan-angan ya tapi yaitu tadi yang harus kita lakukan adalah pertanggung jawaban itu tadi sebagai persiapan diri kita untuk menuju suatu zaman yang pun dengan keadilan kedamaiannya itu dasar utamanya itu sedangkan dari sejaman sekarang ini masih banyak kecongkakan masih banyak angkala moka ya kan jadi semua itu harus kita terapkan di dalam kehidupan dalam diri kita sendiri jadi tidak hanya sebatas pacana tidak hanya sebatas angan-angan tidak hanya sebatas omongan kan gitu kan banyak kita akan menjadi merasa suatu dunia ini 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 tapi ketika diterpah masalah kehidupan masih terbawa berlenggu emosional itu ya kan kena masalah ini itu goncang kondisinya tidak tenang ya kan masih penuh dengan kekhawatiran hidup nah itu yang harus kita waspadai ini aja bumi ini adalah mikro dari alam semesta dan kita mikro dari bumi ini bayangkan kalau kita membuat sebuah pengetahuan tentang kesemestaan kalau kita berkaitan dengan nama atas nama Tuhan atau Allah ini menyangkut semesta universal ya kan tapi pola pikir kita hanya dibatasi masalah keduniawian ya kan bahwa dunia ini masih dalam ranah sifatnya itu apa ya tiga dimensi dimensi ketiga dalam arti tapi masih penuh dengan ilusi sekarang gini semesta hanya dibikin wacan apa sebuah pengetahuan yang diterapkan dalam tulisan dalam bentuk kitab kayaknya kan kecil sekali nah makanya orang jawa itu nggak pernah membuat kitab kitabnya kita tanpa tulis karena ditulis orangnya ada buku itu tidak cukup untuk menulis pengetahuan jagad semesta ini karena selama ini orang itu terbelenggu kebodohan itu hanya berfikir bahwa kehidupan ini ada di lingkup bumi saja padahal kehidupan di bumi ini penuh dengan ilusi ya nggak agar kita tidak terjebak terjebak oleh ilusi-ilusi tadi itu kita harus meningkatkan tingkat kesadaran diri nah fungsinya meditasi disitu sebenarnya ya kita tidak terlalu terjebak dalam kehidupan yang penuh ilusi di fana yang matah fatamorganai ya kan justru gini orang yang sudah terlepas dengan ilusi itu sifatnya kosong netral sifatnya sifatnya tengah tidak punya rasa khawatir ketepang masalah tidak mudah bingung tidak mudah suka istilahnya tidak mudah bahagia tidak mudah susah makanya dalam istilah jawa dibilang ojo kagetan ojo gununan nah banyak yang sega apa ya namanya mungkin orang spiritual kan yang biasanya sing kerembut persusuar dunia kan rata-rata spiritualitas itu banyak yang membanggakan bahwa nusantara akan menjadi mersusuar dunia ya kan bahwa nusantara akan menjadi pusat peradaban ya memang tapi jangan sombong gitu bahwa semua itu adalah ketika nusantara ini ibaratnya itu dijadikan pusat dari dunia ini hanya sebuah titipan saja kebetulan kita berada di nusantara bahwa bilapun negara lain itu ada keburukan tidak semua yang hidup di sana juga orangnya tidak baik masih ada orang baik ya ya apa yang bisa mas ini sampaikan pada kita-kita ini kan kaum milenial agar bisa mendukung support supaya apa yang dicita-citakan bahwa saat ini tercapai misalkan satu contoh indonesia menjadi manusia bagaimana mempersiapkan bagaimana mas jilis apa mas jilis buat kaum milenial ini sekarang jadi kita belajar dari leluhur kita juga ya leluhur itu juga penting dari adat istiadatnya budaya dan dijabungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekarang yang sifatnya ilmiah syukur-syukur bisa mempelajari tentang sain itu jadi dasar utama kita latih meditasi dulu ya kan itu dasar awal ya sering-sering mulai bunyi mandi malam meditasi itu nanti terarah dengan sendirinya dulu nah makanya itu apa fungsi ini meditasi agar kita terbangunkan potensial energi di dalam diri kita meningkat akhirnya kita bisa juga meningkatkan tingkat kesadaran diri kita sendiri nah kalau kita sudah ada peningkatan tingkat kesadaran diri kita tidak tidak mudah terbelenggu oleh ilusi karena ilusi itu kita bisa mengetahui ilusi ketika kita mempunyai tingkat kesadaran cipta kesadaran juga kecerdasan yang saya bilang dulu adalah IQ ya kan terus kesadaran rasa juga kesadaran kecerdasan rasa yaitu IQ bagiannya kesadaran IQ emosional dan kecerdasan emosional jadi antara kesadaran dan kecerdasan kalau orang sudah bisa memakai tentang kesadaran dan kecerdasan IQ dan IQ orang tidak akan mudah dibodohi ya sifatnya dibodohi ini kamu diberi misalkan diberi pengetahuan ini 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 nanti kamu akan naik surga nanti kalau kamu melakukan ini kamu akan masuk neraka nah itu loh oh gusti alaher atau ngeing kayak yang cuman kayak gitu kan kenapa manusia harus memberikan penghakiman gitu loh manusia tidak berhak untuk menghakimi sesamanya menjat itu namanya ya kan dan orang jawa pun tidak pernah menjat-menjat kayak gitu ajaran jawa ajaran nusantara gak pernah kamu nanti kalau melakukan ini kalau orang jawa mengalami orang ilok nah itu kan hehehe terkoro itu dosa itu surga surga neraka itu bukan urusan manusia karena dalam etika jawa seperti saya bilang dalam etika jawa itu tidak mengenal benar atau salah tapi orang yang tidak orang yang masih perilakunya masih merekikan orang lain yang dianggap orang yang belum mengerti belum paham kadang-kadang kita masih melakukan salah nah makanya gunanya kita melakukan salah itu kita ketika kita mempunyai tingkat kecerdasan dan kesadaran itu kita mempelajari kesalahan itu agar agar kesalahan itu menjadi suatu penjembatan untuk menuju pada sebuah sebuah kebenaran dan makanya kalau ada orang salah ya jangan disalahkan bisa jadi itu adalah suatu perjalanan untuk menjembatani menuju suatu kebenaran makanya kan gitu sama saja makanya kita hidup di dalam penuh dengan ilusi kita belajar berangkat dari ilusi juga kita di beri angan-angan impian harapan cita-cita keinginan terus kesenangan kesedihan tapi setelah kita gak ada di dunia hilang semuanya enak-enak di dunia nah itu namanya ilusi ini mas terkait dengan terbangitnya ajaran jawa ajaran putih kalau menurut mas kita sendiri perlukah untuk indonesia ini menjadikan sebuah lembaga pendidikan yang berbasiskan jawa nah itu seharusnya seharusnya dari dulu kenapa gak dipikirkan yaitu tadi pengetahuan orang sekarang itu dibodohi dengan sifat-sifat yang membatasi yang membatasi yaitu tadi diiming-iming surga ditakut-takutin neraka gitu mau melakukan ini dianggap salah dusok iya kan dusok masuk neraka terus sekarang gini seibaratnya ya seorang profesor lah misalkan itu orang berarti orang yang punya tingkat kecerdasan yang luar biasa ya ketika dia menghadapi yang namanya yaitu ancaman surga apa iming-iming surga ancaman neraka itu ketika menghadapi itu kecerdasannya langsung terhenti langsung down langsung down kenapa gitu nah ininya kok gak dipakai gitu iya kan seorang profesor ketika dia dia bisa melakukan dengan penemuan-penemuan secara ilmiah ya bisa menemukan ini menemukan itu bisa membuat ini membuat itu tapi ketika menghadapi yang sifatnya membatasi atau membodohi itu yang sifatnya iming-iming surga ancaman neraka langsung putul langsung terpotong langsung cerdasannya hilang nah itu makanya intelektual tanpa diimbangi dengan kecerdasan dan kesadaran spiritual itu akan juga bodoh amin kecerdasan spiritual dan kesadaran spiritual tanpa diimbangi kecerdasan ini juga akhirnya ya kok timbul kefanatikan itu ya akhirnya gitu loh misalnya rimang ada yang benar justru orang jawa itu tidak pernah ajaran jawa itu menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya merasa benar orang jawa ini diajarkan lembah mana lembah mana yang anda hati ya yaitu dasarnya lembah mana alon alon maton kelakon pelan pelan asal tersampaikan sekarang apa ambisi yang berjalan alon-alon remok rentok popo nah itu budaya dari mana jauh dari itu jauhnya masih hilang ya seperti kak sumarin orang Jawa dikatakan salah satu ustaz atau ulama bahwa orang Jawa itu menyembah pohon buktinya orang Jawa enggak proteskan nggak sampai diimukan nah itu kan bukti bahwa orang Jawa itu yang lembah mana ya karena orang Jawa itu enggak bawah kadang-kadang mengerti tapi diam ya orang Jawa itu lebih baik diam daripada harus kita ramai gitu mengedepankan dengan ego itu nalar diabaikan akhirnya kok akal sih yang enggak berjalan dan akhirnya Atau kan